Yo guys, Ragadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 6 jutaan terbaik di kuartal keempat 2023 ini. Oke, setelah satu abad kita nggak upload laptop terbaik lagi, sekarang Ragadget hadir kembali dan kali ini kita akan spesifik ngebahas laptop di harga 6 jutaan. Karena memang di kuartal keempat ini merupakan salah satu momen terbaik buat kamu untuk beli laptop harga 6 jutaan. Karena udah ada beberapa laptop yang menarik banget buat dipakai produktivitas, buat pake hiburan, bahkan dipakai untuk bermain game. Jadi laptopnya apa aja? Kita langsung aja simak di nomor yang pertama. Tokoh utama dari list kali ini adalah Advan Work Plus versi AMD Ryzen 5. Yops, laptop lokal Pride ini hadir dengan spek yang gila. Bayangin aja, dengan budget 6 jutaan, kamu udah bisa mendapatkan spesifikasi mulai dari Ryzen 5 5600H, AMD Radeon 660M yang support RDNA2, storage 512GB M.2 NVMe, dan bahkan RAM-nya udah 16GB, LPDDR5 6400MHz. Gila! Speknya ini nggak ngotak guys, ini udah setara laptop 9 jutaan. Nah, dengan kombinasi spek seperti ini, tentunya kegiatan seperti ngantor, kuliah, belajar ngedit, ataupun game tipis-tipis tentu udah bisa berjalan dengan lancar. Ditambah lagi, bobot Advan Work Plus ini tergolong nyaman buat dibawa ke kantor atau ke kampus dengan beratnya di 1,41kg dengan tebal 1,78cm. Buat dipakai belajar ngedit di Premiere Pro atau Vigma, bisa dipastikan sudah lancar. Mau mebar valoran atau dota sama temen? Nggak ada masalah. Pokoknya, Advan Work Plus ini di harga 6 jutaan bisa dibilang juara dalam hal performa. Kalau soal entertain, laptop ini memiliki layar 14-inch IPS LCD dengan resolusi Full HD. Udah tergolong bagus buat nonton film, meski belum begitu cocok untuk editing profesional ya, karena layarnya belum 100% sRGB. Tapi kalau dipakai maraton nonton film dengan baterai 58Wh, laptop ini bisa bertahan hingga 11 jam non-stop. Urusan port, laptop ini juga udah lengkap, bahkan ada cut readernya. Laptop 6 jutaan terbaik quarter 4 2023 selanjutnya adalah Acer Aspire 3 A31423M. Acer, sebuah brand yang dikenal dengan produk laptop murcenya, yaitu murah, cakep, kencang. Seperti halnya laptop ini, 6 jutaan aja kamu udah bisa dapet spek yang oke banget, dengan Ryzen 5 7520U, AMD Radeon 610M, RAM 8GB LPDDR5 Dual Channel, dan Storage 512GB M.2 NVMe. Ya, memang gak segila laptop yang pertama tadi, karena emang pada dasarnya itu speknya udah gak otak banget, tapi masih tergolong sangat bagus di kelas 6 jutaan. Meski begitu, speknya ini udah bisa banget diandalkan untuk mengajar berbagai aktivitas, mulai dari kuliah, kerjaan, dan tentunya bersantai ria. Ngedit video di Premiere Pro bisa, modding di VS Code aman, dan juga hajar segala tugas kuliah di Mirkosoft Word tentu udah lancar. Kalau udah capek, silahkan main Valorant, Genshin, atau bahkan GTA V di laptop ini. Semuanya lancar. Tentunya di resolusi low ya, lebih dari itu mah gak otak aja. Speknya emang mantep, tapi sayangnya urusan layar, Acer Aspire 3 ini masih tergolong B aja. 14 inti N dengan resolusi HD. Kurang banget sih, jujur. Cuman mungkin ini harga yang harus kita bayar, biar kita bisa mendapatkan performa yang all out di laptop ini. Terus bobotnya juga tergolong cukup berat di 1,78 kg, dengan tebal 189 cm. Untungnya, port laptop ini udah lengkap dan up to date. Laptop 6 jutaan terbaik yang ketiga adalah Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Asus dengan seri VivoBook-nya biasanya menawarkan sesuatu yang menarik dan unik. Dan itulah yang bisa kita temukan di Asus VivoBook Go 14 ini. Secara spek, memang bukan yang terbaik. AMD Ryzen 3 7320U, kemudian grafisnya AMD Radeon 610M, RAM-nya sendiri 8GB LPDDR5 on-board, dan storage 256GB M.2 NVMe. Ya, kalau kita ngomongin spek terlihat biasa aja. Cuman, kalau kita ngomongin desain, ini akan menjadi luar biasa. Dengan bobot hanya 1,8 kg dan tebal 1,5 cm, VivoBook Go tampil unik dengan style desain yang keren, dan menghasilkan kesan kalau ini laptop mahal. Jadi bakal asik banget dibawa ke kantor, ke kampus, ataupun ke tempat tongkrongan. Sesuai dengan namanya ya, VivoBook Go. Go everywhere, go anywhere. Beda itu bukan jargon ya, itu bikin-bikin aja sih. Meski speknya kelihatan biasa aja, tapi aslinya laptop ini masih mumpuni buat dipakai kuliah ataupun kerja. Gaming tipis-tipis di Valorant juga bisa, asal di resolusi low-lo-ya. Low-lo-ya. Low-lo-lo-ya. Nah, kalau ngomongin layar, VivoBook Go ini terlihat menarik. 14-inch IPS Full HD yang udah nyaman buat nonton film. Battery 42W-nya juga bisa bertahan hingga 8 jam non-stop untuk kebutuhan maraton film. Nggak cuma desainnya, port dari laptop ini juga udah up to date. Laptop 6 jutaan terbaik selanjutnya adalah HP 15S FQ5148TU Core i3. Laptop ini bakalan cocok buat kamu yang ingin mendapatkan spek yang bagus di segala aspek. Dipakai produktif bisa, dipakai hiburan mantap, dipakai jalan-jalan keluar juga masih aman. Semua ini berkat CPU Intel Core i3-125-15U, Intel UHD grafik RAM 4GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Karena memang diperuntukkan untuk produktivitas, bobot laptop ini juga masih tergolong aman di 1,48kg dengan tebal 1,79cm. Spek kayak gini tuh emang didesain buat kerja ya. Jadi kalau mau main game, ya paling bantar bisa main Valorant ataupun Dota 2. Asal RAM-nya diupgrade jadi minimal 8GB. Oh iya, HP 15S ini memiliki ukuran layar 14-inch IPS beresolusi Full HD yang udah tergolong nyaman untuk dipakai nonton film favoritmu. Baterai 41Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 7-8 jam kerja. Jadi masih bisa kalau mau keluar tanpa harus bawa charger. Terakhir, portnya udah lengkap dan tentunya kekinian. Laptop 6 jutaan terbaik 2023 yang terakhir adalah Infinix Inbook X2. Laptop legend yang pernah menggemparkan dunia perlaptopan di tahun 2022. Bukan karena hoki ya, karena memang spek yang ditawarkan tergolong sangat menggiorkan. Prosesor Intel Core i7-1065G7, grafis Intel Iris Plus, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Tahun lalu sih, spek ini sangat mantap ya. Cuma kalau buat kuartal 4 2023, hmm, jujurli udah tergolong biasa aja. Yah, kebetop sama si AdvanBook Plus itu lagi sih. Emang nggak ngotak aja. Meski begitu, laptop Infinix ini masih tetap oke buat dipakai produktivitas, seperti kerjaan dan juga kuliah. Performa bagus, desain elegan, dan bobot ringan menjadi 3 alasan utamanya. Nah, dengan berat 1,24kg dan tebal 1,8cm aja, Infinix Inbook X2 bakalan sabi banget buat dibawa keliling kampus seharian. 350Wh-nya juga bisa bertahan hingga 8 jam non-stop. Dipakai nonton juga udah nyaman berkat layar 14-inch IPS Full HD dengan 100% sRGB-nya. Laptop Infinix ini juga memiliki port yang tergolong lengkap dan up-to-date. Yo guys, terima kasih sudah menonton Gadget dan itu adalah 5 laptop terbaik di harga Rp 6 jutaan untuk kamu beli di kuartal 4 tahun 2023 ini. List lengkap dari 5 laptop tadi, kamu bisa lihat di deskripsi. Di sana juga udah ada pembeliannya, link pembelian ya. Dengan harga terbaik, jadi bisa langsung dicari aja tanpa kamu harus nyari laptopnya satu-satu. Tinggal klik dan beli aja. Buat kamu yang juga masih punya pertanyaan atau bingung-bingung, silahkan drop di kolom komen ya. Nanti Ragh Gadget akan usahakan untuk menjawab pertanyaannya satu-satu. Thank you for watching, like kalau kamu suka, dislike ada kalau nggak suka ya, biar kayak gadgetin. Dan kita akan kembali dengan konten selanjutnya yaitu laptop 7 jutaan. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih.